Glory Glory Man United Abaikan tadi keseronokan Cristiano Ronaldo kembali ke Manchester United Hai guys, my name is Leo from channel Akinombura Dan hari ini kita akan bercerita Pasal kenapa kita perlukan dos ketiga Dalam menengani COVID-19 di Malaysia Hai guys, kita balik lagi pasal kita punya topik COVID-19 Sebab ada banyak lagi request-request orang minta video-video macam begini This time is about the third dose Because banyaklah orang di luar sana bertanya Terutamanya di ruangan komen Kenapa kita masih memerlukan third dose Sedangkan kita sudah ada dua dos suntikan pada badan kita lah Maksud saya adalah vaksin COVID-19 So, sebelum kita bercerita pasal apa itu dos ketiga Ada baiknya kalau saya kasih explain dulu sama kamu Apa itu herd immunity Sebab banyak orang di luar sana masih tertanya-tanya Dan masih tidak paham terutamanya orang-orang yang berada di kampung Terutamanya orang-orang yang tua yang tidak paham-paham Pasal teknologi ini Ada baiknya kalau kita bagitahu dulu diorang Apa itu sebenarnya herd immunity Dan apa tujuan benda itu dicapai Oke, ini benda yang kamu kena paham betul-betul Sebelum saya explain apa itu third dose Itu akan saya explain nantilah Oke, herd immunity itu adalah keadaan Dimana sebilangan besar orang dalam sesuatu community Oke, dalam satu bilangan masyarakat Mempunyai daya tahan dalam melawan sesuatu penyakit Oke, so let's say kalau kita ada 10 orang Oke, 10 orang dalam satu community Sekurang-kurangnya ada 8 orang dalam itu community Haruslah ada daya tahan untuk melawan sesuatu penyakit itu Barulah penyakit itu tidak dapat menular dengan begitu cepat Oke, dan itulah sebenarnya Apa yang kerajaan membuat sekarang ini Kita memerlukan vaksin Untuk menangani penularan COVID-19 di negara kita UK adalah satu-satunya negara Yang mengumumkan bahwa dia sudah mencapai 50% herd immunity So bermakna 50% daripada rakyat dia Sudah menerima 2 dos sentikan Dan 80% daripada rakyat di UK Telah menerima 1 dos Pada tahun hadapan, pada tahun 2022 UK sendiri, UK adalah negara pertama Dan Singapore adalah negara kedua Yang akan mengumumkan bahwa COVID-19 ini Dia akan gezetkan COVID-19 sebagai satu penyakit biasa saja Ataupun penyakit flu saja Dimana apabila semua rakyat dia sudah mencapai 80% herd immunity Bila penyakit itu datang dengan diorang Mereka akan mengalami serisma biasa Ada flu biasa, demam-demam biasa Mereka tidak akan sampai ke stage 3 dan sehinggalah ke stage 4 Berbeza pula di Malaysia Di Malaysia, kita belum mencapai pun 30% herd immunity Maksud saya, belum sampai 30% pun daripada bilangan yang layak di vaksin di Malaysia Sudah pun di vaksin Dan banyak orang di luar sana yang sangat-sangat gelojo Saya sudah dapat 2 dos ini kan Kenapa saya tidak boleh jalan-jalan Kenapa saya tidak boleh balik kampung Kenapa saya tidak boleh rentas daerah Kenapa saya tidak boleh rentas negara Apabila kita mendapat 2 dos suntikan Kita bukannya kebal terhadap penyakit itu Tapi kita cuma ada daya tahan untuk melawan penyakit tersebut Kita belum lagi mencapai 80% herd immunity Baru 30% So, kita masih boleh menjadi pembawa kepada mereka-mereka Yang belum lagi kena suntik vaksin COVID-19 So, kalau kamu nampak di luar sana Di luar negara yang orang bikin tinggi Euro Yang baru-baru ini adalah event marathon Ada trail run Macam itu, macam ini Sebab di Europe sendiri Ada 27 negara Yang telah mencapai 50% herd immunity Dan juga 80% telah mencapai 1 dos pertama Seperti contoh dulu Masa polio adalah semua demam campak menyerang kita Dan muka bumi Baru itu tidak hilang Tapi dia akan hidup bersama kita Tetapi Apabila kita telah di vaksin daripada kecil lagi Itulah yang menyebabkan kita ada daya tahan terhadap penyakit tersebut Just to make it simple like that Kita belum lagi mencapai herd immunity Itulah pasal mereka yang telah di vaksin 2 dos pun di dalam negara kita Masih lagi tidak dapat menjalankan aktiviti-aktiviti yang sama Seperti di luar sana lah Seperti di UK Seperti di Singapore Melainkan kita sudah jadi seperti diorang Yang kita sudah mencapai herd immunity sekurang-kurangnya 80% Barulah kita boleh buat aktiviti seperti di luar sana Oke dos ketiga Kenapa kita perlu dos ketiga Dos ketiga nih Macam mana kita mau bagi kamu paham lah Supaya Kalau kita explain secara saintifik Kita explain secara begitu dalam Saya takut banyak orang tidak paham di luar sana Jadi vaksin itu bukan ubat Dia bukan penyembuh Dia bukan sesuatu yang boleh mencegah kamu daripada tidak dapat COVID-19 You still can get COVID-19 after you get your full COVID-19 vaccination Vaksin COVID-19 sebenarnya kita simpulkan dia sebagai seorang teacher Ataupun cego Cego tadi Vaksin tadi yang akan masuk ke dalam badan kamu Dia membawa banyak maklumat-maklumat penting Mata pelajaran sains Mata pelajaran sejarah Mata pelajaran matematik Itu nih Berbagai-bagai mata pelajaran Ataupun berbagai-bagai maklumat Yang cego tadi akan masuk ke dalam badan kamu Untuk mengajar badan kamu Supaya apabila COVID-19 datang nanti Dia tidak akan dapat buat apa-apa terhadap badan kamu Kamu ada daya tahan Sebelum cego itu datang Dia cakap sama COVID-19 Eh COVID-19 pada saya tahu bahwa Kau boleh buat begini-begini itu Saya tahu kau boleh kasih nimunnya orang Saya tahu kau boleh kasih selesai semua orang Saya tahu kau boleh kasih demam orang Saya tahu apa yang kau boleh buat Jadi saya mesti mau ajar Itu ini Itu teacher tadi vaksin Saya mesti mau ajar Ini orang yang saya mau masuk Supaya dia boleh lawan Aku punya penyakit So itulah sebenarnya Maklumat-maklumat Yang vaksin tadi itu bawa Dalam badan kamu Dia masuk dalam badan kamu Untuk ajar badan kamu Supaya dia dapat lawan Semua simptom-simptom Ataupun penyakit-penyakit Yang akan dihasilkan daripada virus COVID-19 tadi That is how the vaccine works Dos ketiga Apabila COVID-19 punya virus Masuk ke dalam badan yang jenis-jenis Masuk ke dalam badan itu Dalam badan ini Badan-badan itu Badan ini Dia telah bermutasi Bagaimana mau bagi kamu Cara kamu faham Siapa pernah main Pokemon di luar sana Kalau kamu main Pokemon Monster yang kamu capture tadi Dia akan evolve So bila monster itu evolve Dia akan menjadi lebih kuat Daripada monster seterusnya Itu Dalam Pokemon So sebenarnya dia sama juga Dalam konteks COVID-19 ini Dimana COVID-19 punya virus tadi itu Dia mampu bermutasi Ataupun dia mampu evolve Ternas itu something bigger And something strong Dan Sebelumnya So itulah sebenarnya Mutasi COVID-19 So varian yang paling baru Yang keluar baru-baru ini Dimana COVID-19 telah bermutasi Adalah varian delta Delta yang sudah masuk ke dalam negara kita Dan yang Apa yang saya pasti Varian lambda itu Yang paling baru itu Belum lagi masuk di Malaysia lagi lah So kenapa kita perlu dos ketiga Dos ketiga Dia akan membawa Maklumat-maklumat baru Dia akan membawa Mata pelajaran-mata pelajaran yang baru Untuk Mengajar badan kita Melawan Varian-varian Ataupun mutasi-mutasi Yang terbaru Yang dihasilkan oleh Virus COVID-19 So ada yang cakap Ini semua Konspirasi Farmasi lah Parma lah Untuk mendapat keuntungan No Okay mutation Cell Virus yang bermutasi Ini This thing is real Kejian lapangan yang telah dijalankan Okay Kebanyakannya Varian-varian yang baru Datang daripada orang Yang tidak di vaksin Okay I want to make it straight this way Kebanyakannya Varian-varian baru yang datang Datang daripada Orang yang belum di vaksin Jadi orang-orang yang belum di vaksin Itulah sebenarnya Yang menghasilkan Kebanyakannya Varian-varian yang terbaru So kamu bayangkan Kalau semakin lama Semakin panjang period kita Untuk mencapai Herd immunity Semakin banyak lah Varian akan muncul So kita harus lah Menyokong usaha kerajaan Untuk Mempercepatkan lagi Kita punya herd immunity 80% of our people Have to be vaccinated Before all this New variant comes out Dan kamu bayangkan lagi Kalau Semakin hari Semakin banyak Anti-vaksin Di luar sana Yang tidak akan Yang tidak mau di vaksin Dan kamu bayangkan lah Berapa banyak varian yang datang Daripada orang-orang Yang anti-vaksin tadi Diorang tidak Rasa bersalah Kalau Kebanyakannya varian yang datang Datang daripada diorang Orang-orang anti-vaksin Yang tidak mau di vaksin Ini memang Bagbi Dose ketiga ini Sebenarnya belum lagi confirm Dia masih dibincangkan Di peringkat KKM Dan belum lagi Mendapat persetujuan Keseluruhan lah Semoga kita perlu disuntik Ataupun tidak Sebab dia bergantung Kepada bagaimana Varian Delta Bergerak Dalam community kita So far Kalau kita tengok Dia masih boleh dikawal lagi So kemungkinan besar lah Kemungkinan besar Kita harap macam ini saja lah Kita harap dia tidak akan Kita akan tidak Tidak perlu disuntik Sampai ke dos ketiga Biarlah kita sampai Second dos saja Dan kita Mampu mencapai Herd immunity So that's all for today's video guys Simple saja Kenapa kita perlukan dos ketiga Harap semua Dapat menafah Terima kasih terhadap ini video Harap semua orang dapat Maklumat-maklumat Yang terbaru Berkata dengan COVID-19 So See you guys in the next video Stay at home Stay safe Jangan lupa like this video Jangan lupa share around this video And don't forget to subscribe this video If you are new So My name is Leo From channel Akin Umbura Jangan lupa Sokong Manchester United Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!